Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yaakub berbaik kembali dengan Esau. Yaakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yaakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Leah beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yaakub, Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-4. Esau berlari mendapatkan Yaakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Renungan hari ini berjudul mengulurkan kebaikan Kristus, ditulis oleh Lisa Samra. Berbuat baik atau membalas dendam. Kepala Isaiya baru saja terkena lemparan bola liar pada suatu pertandingan bisbol dalam kejuaraan regional Liga Kecil. Dia jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya. Syukurlah dahelm yang melindunginya dari cedera serius. Ketika pertandingan dilanjutkan, Isaiya memperhatikan bahwa anak yang melemparkan bola tadi tampak terguncang akibat kesalahan yang tidak disengaja olehnya. Isaiya pun melakukan tindakan yang luar biasa. Ia menghampiri pelempar bola itu, memeluknya dengan hangat dan meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Dalam situasi yang dapat berujung dengan kekacauan, Isaiya memilih untuk mengulurkan kebaikan. Dalam perjanjian lama, kita melihat Esau mengambil pilihan serupa yang sebenarnya jauh lebih sulit. Ia memilih untuk membatalkan rencana balas dendam yang telah lama dipendamnya terhadap Yaakub, sodara kembar yang pernah menipunya. Ketika Yaakub pulang setelah 20 tahun di pengasingan, Esau memilih mengulurkan kebaikan dan pengampunan daripada membalas kesalahan yang dahulu diperbuat Yaakub kepadanya. Saat melihat Yaakub, Esau pun berlari mendapatkan dia, didekapnya dia. Esau menerima permintaan maaf Yaakub dan memberitahu Yaakub bahwa ia baik-baik saja. Ketika seseorang menunjukkan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukannya terhadap kita, kita mempunyai pilihan. Menunjukkan kebaikan atau membalas dendam. Saat kita memilih untuk merangkul mereka dengan kebaikan, kita telah mengikuti telah dan Yesus. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dan membuka jalan menuju rekonsiliasi. Sahabat Odibi, kapan Anda pernah menerima kebaikan saat mengakui kesalahan Anda? Lalu, bagaimana Anda dapat menunjukkan kebaikan kepada orang lain hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk mengikuti telah danmu dan mengulurkan kebaikan ketika aku tidak diperlakukan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kupuji Tuhan, Oh Allah penampusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud, dengan sukacita aku memujimu. Ku menyembah dan memuji ala Bapak, di bawah naungan buku aman selalu. Ah yang menyerangku, kau tak tinggalkanku, sandar kuasamu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hatimu. Ujian ku naikkanlah hadiratmu, dan dengan kuasamu yang melindungiku. Padamu ku puji selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat menikmati. Ku puji Tuhan, Oh Allah penampusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud, dengan sukacita aku memujimu. Ku menyembah dan memuji ala Bapak, di bawah naungan buku aman selalu. Ah yang menyerangku, kau tak tinggalkanku. Sandar kuasamu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hatimu Ujian ku naikkan kehadiratmu Dan dengan kuasamu yang melindungiku Padamu ku puji selama-lamanya Selama-lamanya Terima kasih telah menonton!